Intro Hai teman-teman, balik lagi di potret sekolah Tudung Agung. Seperti inilah suasana kelas kami setiap harinya. Selain bersih, juga terdapat berbagai karya siswa. Intro Terdapat metode pemberdayaan pembiasaan, yakni 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kami diwajibkan untuk bersama-sama membaca Asma'ul Husna, Surat Pendek, Lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan lain-lain. Terkait pembelajaran, di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ada pembiasaan, yaitu diantaranya Asma'ul Husna, kemudian membacaan surat-surat pendek, kemudian penanaman rasa nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, inilah proses pembelajaran kami di dalam kelas teman-teman. Terdapat fasilitas baru yang diberikan oleh guru kami, yakni TEP, untuk menggunakan media pembelajaran. Salah satunya adalah Canva. Canva adalah program desain online yang menyediakan bermacam peralatan seperti presentasi, resum, poster, pamplet, brosur, grafik, dan infografis, yang saat ini digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Saat pembelajaran di kelas, suasananya sangat menyenangkan. Peguru membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah, mendukung kegiatan sekolah bersama stakeholder, dan juga bersama-sama masyarakat. Apa yang dilakukan sekolah SD Demok 1, yang kira-kira dibutuhkan oleh sekolah, khususnya sarana-perasana luar sekolah, kami sangat mendukung untuk kegiatan anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar nyaman dari kegiatan ekstra kurikuler, juga nyaman, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan harapan, komite dan bersama masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang di sini. Anak-anak bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, orang tua, lingkungan, nusa, bangsa, dan negara. Salah satu fasilitas yang ada di sekolah kami adalah perpustakaan, yang dilengkapi dengan ratusan macam buku. Perpustakaan ini adalah tempat di mana siswa SD Negeri 1 Demok, biasa mencari referensi belajar, meminjam buku, atau sekedar mengisi waktu ruang dengan membaca. Kadang siswa juga mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya di perpustakaan lho. Kemudian juga terdapat fasilitas UKS. Bagi siswa yang sedang dalam keadaan kurang enak badan, atau mengalami luka ringan, mereka akan dirawat di UKS ini. Selain pembelajaran materi di kelas, guru kelas kami juga mengajarkan pembelajaran praktek dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada. Seperti kita diwajibkan untuk membuat prakarya yang bisa dipajang di dinding sekolah atau dibawa pulang masing-masing. Tahun 2023 ini, SD Negeri 1 Demok dicanangkan sebagai sekolah adiwiata atau green school. Sehingga harapan kami ke depan, sesudah pandemi COVID-19 berlalu, SD Negeri 1 Demok pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, semakin diminati oleh masyarakat Kucang Laban, khususnya warga desa Demok. Kalau yang teman-teman saksikan ini adalah salah satu hal yang masih dilestarikan di sekolah kami adalah permainan tradisional. Di saat istirahat tiba, kami biasa berkumpul di halaman sekolah untuk bisa bermain permainan tempo duduk. Jarang-jarang lho sekarang sekolah yang masih melestarikan permainan tradisional ini karena mengingat agar para siswa tidak banyak bermain gadget dan masih bisa melestarikan permainan yang saat ini hampir punah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!